Halo, apa kabar Sobat Kotak Masalah? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali. Kali ini, saya akan memberikan spesial untuk teman-teman Sobat Kotak Masalah. Jebakan Spanish yang sangat simpel, mudah dihafal, agresif, dan pastinya EO. Dan Spanish Game adalah gajah lanjut B5. Dan tahukah teman-teman, semua juara dunia catur tanpa terkecuali memiliki kesukaan yang sama bila berbicara tentang Spanyol. Tebak apakah itu? Tarian Flamengo, Spanish Swine, atau Angkur Spanyol. Dan terakhir, ini yang sangat penting, Spanish Opening, Rio Lopez. Dan seperti apa jebakan terbaru kotak masalah dalam Spanish Game? Silahkan teman-teman tonton sampai selesai. Baik teman-teman, kita langsung saja, Spanish Opening. Tentunya dibuka dengan pion raja, lanjut E5, kuda E3, dan lanjut C6. Gajah menyerang kuda. Jelas kita di sini akan lanjut memukul kuda, dan kemudian kuda memukul pion. Tentu simpelnya seperti itu. Jadi populernya, hitam di sini akan merespon pion A6, atau pion menjaga pion ke D6. Oke, kita bahas langkah yang paling top, pion A6. Kita bisa simpel memukul kuda, atau dengan langkah-langkah Grandmaster, Gajah A4. Dan jika hitam melanjutkan pion menjaga pion, kita lanjut rokado pendek. Ingat teman-teman, di sini kita lakukan langkah-langkah yang sangat simpel. Dan di sini, kuda hitam masih terpin. Biasanya hitam akan melanjutkan pion menyerang gajah. Kembalikan gajah ke B3. Oke, jadi apa kebiasaan buruk hitam di sini? Kebiasaan buruk hitam di sini adalah dengan menjengkelkan kita gajah mempin kuda. Oke teman-teman, apa solusi kita? Ingat, kita lakukan langkah yang simpel-simpel dengan pion H3. Jadi, biasanya gajah akan memukul kuda, atau langkah top lain gajah akan ke H5. Jika gajah pukul kuda, jelas sangat mudah kita makan kembali dengan menteri. Jelas di sini, ancaman sekakmat menteri memukul pion. Dan juga rencana selanjutnya, teman-teman bisa melanjutkan pion C3, mencegah kuda melompat ke D4. Juga dapat dilanjutkan pion D3, membuka diagonal gajah. Jadi, di posisi ini, jelas kita sudah sangat aktif menekan sayap reja. Oke, kita mundur. Tapi bagaimana bila hitam di sini ingin bermain rumit? Dengan memelihara pinan kepada kuda, gajah H5. Ingat teman-teman, saran dari bangkotak, kita bermain dengan simpel-simpel saja. Dan apa langkah simpel kita di sini? Kalau menemukan posisi ini, kita hajar pion dengan kuda. Tentu gajah, kita dapat lanjut memukul pion F7 atau kuda memukul pion. Bang. Bang. Ada apa, teman-teman? Menteri bang. Menteri bang. Kenapa dengan menteri? Gratis bang, menteri dipukul gajah. Aduh. Sorry, teman-teman, sorry. Ini kesalahan. Tunggu, tunggu. Oke, gak apa-apa. Kita lanjut saja pukul pion. Sekak. Di sini raja tidak dapat kemana-mana, kecuali E7. Dan silakan lanjutkan pukul kuda. Sekak. Seter. Dan setelah raja memukul gajah, kita pukul kembali menteri dengan kuda. Masih menyerang raja. Jadi benteng pukul kuda, kita lanjut pukul gajah. Apa keuntungan kita di sini? Jelas, teman-teman, kita sangat diuntungkan. Lihat, kita memperoleh dua pion. Raja hitam di sini sudah terekspos. Jadi di posisi ini, terserah teman-teman. Dan jangan lupa, kembangkan dua minoris terakhir gajah dan kuda sayap menteri. Oke, jadi selamat bertarung di posisi ini. Oke, sobat kotak masalah, kita kembali ke posisi ini. Dan di sini, langkah topi hitam, selain gajah mempin kuda, tentu langkah yang lebih solid adalah kuda F6. Teman-teman bisa lanjutkan dengan langkah-langkah standar dari Rio Lopez, pion C3. Tentu pion kita menjaga B4, juga menjaga D4. Jadi kuda hitam di sini tidak bisa meloncat. Dan kemudian dapat melanjutkan pion D4, tentu akan bertarung dengan pion E5. Bang, tapi bagaimana dengan pion kita gratis di E4? Oke, nggak apa-apa. Misal di sini kuda memukul pion, teman-teman serang saja dengan benteng. Dan saya yakin kuda ini akan kembali. Atau gajah menyerang kuda dua-duanya. Jadi di sini, kita akan mendapatkan salah satu kuda. Oke, kita mundur. Dan di sini, sering pion lanjut ke C3, teman-teman juga bisa melanjutkan dengan friendly protect kuda G5. Menyerang pion F7 dua kali. Jadi di sini, kita bermain Spanyol, tapi dengan gaya Italia. Jadi langkah top hitam, di sini pion akan lanjut memblok gajah. Juga mengajak pertukaran pion. Kita pukul dengan pion. Dan jika hitam tidak mau rugi, tentu akan lanjut memukul pion. Jelas ini kesalahan, karena teman-teman dapat melanjutkan gaya dari friendly protect kuda pukul pion. Menyerang menteri dan benteng, jadi setelah raja pukul kuda, kita lanjut menteri F3, sekak dan menyerang kuda. Misalnya raja lanjut E8, tentu kita pukul kuda dengan gajah. Dan selanjutnya, kuda hitam juga akan ikut hilang. Walaupun di sini gajah menjaga kuda, sama saja kita pukul kuda menyerang raja, karena dibantu oleh menteri. Dan tentu teman-teman dapat melanjutkan permainan ini, karena di sini kuda hitam akan hilang. Atau bagaimana jika di sini, kita melakukan counter attack serangan balik kepada menteri. Wow, keren. Nah teman-teman, tentu kita lanjut. Menteri F7, EO. Oke, kita mundur ke posisi ini, setelah menteri lanjut menyerang raja. Di sini kita menyerang kuda 2 kali. Dan bagaimana? Bila di sini raja lanjut E6, menambah kawalan kepada kuda. Kita serang kembali kuda dengan kuda. Jadi kuda ini diserang 3 kali dan akan hilang. Jadi untuk menjaga kuda, di sini tentu kuda akan lanjut ke E7, karena tidak mungkin ke B4, karena kita lanjut menyerang dengan pion. Dan juga kuda tidak mungkin lanjut menyerang menteri, karena menteri pukul kuda. Grapis. Dan setelah menteri memakan menteri, kita lanjut pukul dengan gajah, sekak menyerang benteng. Jadi benteng A8 di sini akan ikut hilang. Jadi kita sangat diunggulkan. Oke, kita mundur. Jadi langkah terbaik hitam, kuda harus ke E7, menjaga kuda D5. Kita lanjut serang pion dengan pion. Dan saya yakin di sini, pion tidak akan berani memukul pion, karena benteng kita siap ke E1, dan pion E di sini akan tidak nyaman untuk raja hitam. Jadi langkah top hitam, atau langkah yang diangat terbaik di sini adalah pion ke C6. Mengamankan kuda D5. Karena jelas raja hitam tidak akan selamanya D6. Sangat terawan. Kita lanjutkan pukul pion. Dan pertanyaan saya, apakah raja akan berani memukul pion? Dan jelas akan sangat blunder bila raja memukul pion. Karena benteng lanjut ke D1, menambah serangan kepada kuda. Jika gajah lanjut menjaga kuda, maka menteri hitam di sini akan hilang. Gajah menyerang raja. Bila kuda pukul gajah, kita pukul menteri dengan benteng. Dan juga bila raja bergeser ke pion F, misal F6, maka di sini sekak seter, gajah lanjut ke C7. Menteri menyerang raja, gajah akan memukul menteri. Dan teman-teman dapat lanjutkan di posisi ini. Lagi teman-teman, kita mulur ke posisi awal dari permainan Spanyol. Dan langkah top lainnya selain pion A6, juga hitam biasanya pion akan lanjut ke D6. Teman-teman bisa lanjutkan rokade, atau kita bisa tunda rokade, dengan opsi lain pion D4. Setelah pion akan ke D5, menyerang kuda. Dan jika pion lanjut kali pion, kita makan dengan kuda, menyerang dua kali kuda C6. Dan setelah gajah menjaga kuda, kita kembangkan kuda ke C3. Langkah yang sangat normal. Dan jika kuda lanjut kali kuda, kita pukul dengan menteri. Misal gajah pukul gajah, kita pukul dengan kuda. Tidak ada yang dirugikan. Dan langkah yang paling populer untuk hitam, kuda F6. Pion lanjut E5. Menyerang kuda, menyerang pion D6 tiga kali. Jadi biasanya pion akan lanjut memukul pion. Teman-teman jangan pukul menteri, tapi kita makan pion. Sekak. Dan juga disini, menyerang pion C7 dua kali. Bila gajah memblok, tentu kita pukul pion dengan kuda. Sekak semum. Jadi disini, kita akan mendapatkan benteng A8. Atau langkah terbaiknya adalah menteri E7. Tentu kita lanjut. Pukul pion. Sekak benteng. Oke, dan teman-teman dapat lanjutkan permainan di posisi ini. Disini, kita unggul kualitas benteng. Jadi disini, semoga berhasil. Berhasil. Teman-teman bebas pilih, mau rokado pendek oke, atau rokado panjang juga lebih baik. Oke, kita mundur ke posisi ini. Dan di posisi ini, saya juga sering menemukan langkah-langkah agresif dari hitam dengan gerakan yang tidak biasa. Kuda lanjut ke D4. Menyerang gajah kembali B5. Juga disini, mengajak pertukaran kuda. Simple saja, kita makan kuda. Dan setelah pion makan kuda, kita lanjut rokado pendek. Dan apa yang harus dilakukan oleh hitam? Bila kuda F6, pion akan lanjut E5, menyerang kuda. Memaksa kuda disini, untuk kembali bergerak. Dan juga hitam akan kesulitan, mengembangkan gajah terang, karena pion disini terpin oleh gajah. Jadi tidak dapat lanjut D6. Jadi disini, biasanya, hitam akan lanjut gajah C5, atau pion menyerang gajah. Kita lanjutkan, gajah C4. Dan misal hitam, gajah C5. Apa disini langkah kejutan kita? Jelas kita lanjut, pukul pion. Boom! Setelah raja pukul gajah, lanjut menteri H5, sekak, dan gajah ini akan hilang. Oke, kita mundur. Atau misal disini, gajah tidak ke C5, tapi pion menyerang gajah. Dan mungkin hitam dapat melanjutkan, pion C5. Jadi pionnya disini, akan kelihatan sangat solid. Oke, seperti tadi, kita lanjut, gajah pukul pion. Dasar raja, memukul gajah, lanjut menteri H5, sekak, bila pion lanjut, menyerang menteri, maka lanjut, menteri sekak sebom. Jadi disini, benteng A8, akan hilang. Atau, sama juga, bila disini, raja lanjut E7. Bentuk menteri, lanjut E5, dan raja hanya dapat, K7, maka menteri D5, dan disini, sekak benteng. Jadi benteng A8, disini juga akan kita dapatkan. Oke, jadi sangat simpel, dan sangat sederhana. Oke, teman-teman, kita naikkan level sedikit. Setelah pion A6, gajah A4, dan lanjut kuda F6, langkah top hitam, juga langkah yang sangat solid. Kita lanjut dengan langkah yang agresif, pion D4. Menyerang pion 2 kali, dan juga pion akan ke D5, menyerang kuda. Dan jika pion lanjut kali pion, kita lanjut rokade pendek. Dan disini, akan sangat beresiko, bila kuda memukul pion, karena benteng lanjut E1, mempin kuda, dan teman-teman dapat lanjut kuda ke G5, juga pion siap lanjut F3, menyerang kuda. Jadi disini, langkah terbaik hitam, adalah gajah E7. Ini langkah yang sangat kuat, dan juga sangat solid. Oke, nanti ini kita bahas. Dan menurut database, kita biasanya akan melanjutkan, pion B5. Oke, kita lanjut gajah B3. Malah disini, kita banyak opsi untuk melangkah. Selain pion dapat E5, juga gajah menyerang pion, kuda dapat lanjut ke G5, menekan pion F7 2 kali. Dan hitam biasanya, akan melanjutkan gajah C5. Tentu persiapan rokade pendek. Jadi teman-teman, jangan melakukan langkah yang lamat, dengan kuda G5. Jelas hitam disini, akan lebih cepat, dengan melakukan rokade pendek. Tapi kita memainkan tempo, dengan pion E5, menekan kuda. Dan biasanya kuda tidak akan kembali ke G8, jelas ini langkah pasif. Dan juga tidak mungkin G4. Karena disini, kuda terjebak, tidak dapat kemana-mana. Tentu menteri akan lanjut E2, menyerang kuda. Jika pion menjaga kuda, maka pion dapat melakukan N pasan. Jadi tetap disini, kuda hitam dalam ancaman serius. Oke, kita menurut. Jadi langkah toh hitam, juga langkah dianggap terbaik, adalah kuda G4. Tentu kembali menyerang pion E5, dua kali. Kita lanjut, pion C3. Oke, langkah-langkah, seperti dalam exogambit. Dan sikap pion, pukul pion. Kita lanjut, menteri D5. Tentu menyerang pion F7, ancaman sekakmat. Dan hitam tidak mungkin rokade, karena gajah gelap hitam akan hilang. Jadi setelah menteri E7, kita lanjut, pukul pion. Dan pada posisi ini, teman-teman dapat melihat, bagaimana dominannya posisi kita. Kuda tidak dapat pergi, karena menteri mengancam benteng A8. Juga kuda kita, dapat lanjut menyerang gajah G4, dan gajah kita siap menyerang menteri G6. Dan juga disini, benteng kita siap ke S1, tentu akan menguasai pion E, yang akan segera terbuka. Oke, jadi disini, terserah teman-teman, misal hitam rokade. Kita lanjut, serang menteri, dengan gajah, dan setelah menteri mundur, baru kita pukul gajah dengan menteri. Oke, jadi disini, atau di posisi ini, terserah teman-teman. Tentunya benteng A1, teman-teman dapat ikut sertakan, untuk berpesta. Bisa ke D1, atau E1, terserah Anda. Oke, kita mundur ke posisi ini. Jadi apa langkah terbaik kita ambil posisi ini? Dan juga langkah kuatnya, adalah gajah E7. Persiapan rokade pendek. Lanjut, pion E5, dan sekarang, kuda dapat melompat ke E5. Jelas sekarang kuda sudah aman, karena bila dalam ancaman, kuda dapat ke C5. Kita pukul pion, dan jika kuda pukul kuda, kita pukul dengan menteri. Disini, perhitungan masih seimbang. Masih sama kuat. Oke, tapi disini, saya ada teka-teki, bila hitam lanjut memukul pion. Lanjut, benteng E1, menyerang kedua kuda, dari hitam. Dan tidak mungkin, pion file D menjaga kuda, terpin oleh gajah. Dan sama, tidak mungkin, pion file F menjaga kuda, karena kuda lanjut E6. Disini, menteri hitam terjebak. Pion terpin oleh gajah, tidak dapat memukul kuda. Oke, kita mundur. Jadi langkah yang mungkin, kuda akan lanjut ke C5, menyerang gajah A4. Kita lanjut, pukul kuda, dan setelah gajah, pukul kuda, kita serang gajah kuda F5. Jadi dipastikan, gajah gelap hitam akan hilang. Misal hitam lanjut, rokade, mengamankan raja. Kita pukul gajah, dengan kuda, sekak, raja H8, lanjut, menteri H5. Oke, dan apa teka-teki silang kita, di posisi ini? Disini teman-teman, silahkan temukan sekakpat. Dalam dua langkah, setelah hitam, melanjutkan, pion menyerang benteng. Hanya dua langkah, untuk menemukan sekakmat di posisi ini. Dan saya yakin, teman-teman akan dengan sangat mudah, menemukan sekakmat dua langkah di posisi ini. Baiklah, sobat kotak masalah, demikianlah video saya kali ini. Dalam permainan Spanyol Rio Lopez. Dan harapan saya, semoga teman-teman, menyukai videonya, dan semoga bermanfaat. Dan jika suka, atau senang dengan video-video yang seperti ini, yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Agar senantiasa update video terbaru dari Kotak Masalah. Salam bahagia, sukses selalu. Terakhir, jaga diri. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi.